mesinnya itu dengan dibekali 600 watt yang memang bisa ngelibas lah di kisaran tanjakan di 30 derajat kebiringan ya tadi juga kita sudah tes di posisi nanjak pemiringan jalannya 30 derajat kebiringan itu dengan mudah banget Salvador bisa melewati tanjakan itu Assalamualaikum Bang Diki Waalaikumsalam Pak kita hari ini suasananya di luar Bang Diki ya biar lebih terbuka lah ya kita ya biar terbuka banget nih gimana-gimana revie-nya tuh biar lebih refresh gitu ya ada angin-anginnya ya kan emang di luar-luar terbuka sih lebih enak mah di ruang yang terbuka lebih enak ya lebih long aja lah yang ngejelasinnya juga lebih long ya Iya bener jadi enggak terlalu suntuk banget di ruangan gitu ya bener Oke Bang Diki hari ini apa yang mau kita review unitnya Bang Diki hari ini kita ingin membahas tentang e-back United Salvador 2.0 ya Pak ya Salvador 2.0 unitnya warnanya ada di depan kita nih teman-teman warnanya Green Army ya Green Army ya ini teman-teman ini penampakan Salvador 2.0 ganteng sih ya ganteng banget ini tuh ini yang terbaiknya dari Unitednya sih Pak untuk sementara ini ganteng banget nih teman-teman ada berapa pilihan warna nih Bang Diki kita ada empat Pak untuk hari ini tempat ya sesuai yang memang teman-teman lihat sendiri nih unit variannya itu Salvador 2.0 ada empat ada empat warna varian warna nah Bang Diki ya ya Pak untuk spesifikasinya Salvador ini gimana nih Bang Diki nah kita disini ini untuk spesifikasinya dia untuk spesifikasinya 45 km 45 km jarak tempuhnya sampai dengan 60 km jarak tempuhnya 60 km ya ya itu keren banget loh ini si Salvador ini keren loh jarak tempuh bisa di 60 km lanjut apa lagi Bang Diki ini kan Pak yang digadang-gadang untuk tanjakan katanya ini ya ini salah satunya Pak di sini volnya aja kita sampai dengan 48 volt 48 ya 600 watt Iya ini sih unit Salvador 2.0 ini teman-teman adalah salah satu yang memang keren-gadang war itu tanjakan itu hal yang mudah hal yang mudah ya jadi kalau misalkan di daerah teman-teman tanjakannya alamat apa rumahnya ada banyak banyak tanjakannya inilah salah satunya ini warit banget Pak yang bisa satunya melampaui tapi bisa menerjang tanjakan itu ya ini Salvador 2.0 karena di mesinnya sendiri udah dibekali 600 watt 600 watt 48 volt 600 watt 48 volt ya keren sih keren 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 lanjut apa lagi Bang Diki lanjut kita di sini untuk beban apa ya kita untuk beban sendiri menjadi 120 120 kilo 120 kilo untuk bebannya sendiri kalau menurut aku tadi aku udah nyoba dewasa kedewasa juga udah sebenarnya lebih dari cukup sih Pak jadi ini 120 kilonya nggak nggak main-main teman-teman ya jadi untuk dua orang dewasa dia masih sanggup masih sanggup tarikannya masih responsif dan keren lah pokoknya nah untuk fiturnya sendiri kita itu dilengkapi salah satunya remote dua ya Pak ya ada dua remote dua remote seperti ini teman-teman ya lanjut apa lagi Bang Diki nah utama fitur yang paling luar biasa di sini Pak kita udah sistem start buttonnya Oh jadi cuman di luar biasa doang nih teman-teman speedometernya menurut aku ini yang bener-bener menurut aku untuk review hari ini ini terbaik Pak speedometernya keren sih ya tampilannya beda sama sepeda listrik yang lain jadi teman-teman oke Bang Diki lanjut apa lagi Bang Diki kita lanjut di ini Pak ditambah di sini ada speednya ada speednya ada tiga ya ada tiga speed speed awalnya boleh dilihat nih Pak speed awalnya kita mencapai 32 km 32 km speed2 nya mencapai 43 km speed3 nya dia mencapai 45 km 45 km ya bener oke lanjut apa lagi Bang Diki kita lanjut di di ini Pak di lampu-lampu ya kita ada lampu jarak jauhnya dan lampu jarak dekatnya oke lampu jauh nih Hai kayak gini teman-teman aku jauh Oh Oh jadi ada instrumen RGB disini ya benar sekali Pak jadi ada RGB teman-teman di dalam si headlamp ini ada ada RGB lampunya keren lalu dilengkapi juga dengan sen ya Pak ya ya kita lanjut dengan sentai ya tuh dia di sini lengkap banget sennya depan belakang ya Pak ya Hai misalnya teman-teman Hai pennya udah depan belakang ya senior depan belakang teman-teman ganteng banget sisi Salvador ini lanjut apalagi bagi disini kita dilengkapi dengan klakson juga Pak ya oke Bang Diki lanjut apalagi disini kita dilengkapi dengan pedal asis juga Pak Oh ada pedal asis ya Nah ketentuannya itu ada di sini nih Pak ya kalau misalkan kita menyalakan sebuah pedal asis ini posisi mati-matik lalu hidupnya ada tanda di sini Pak pedal asis ya jadi pedal asis itu untuk mengayu Pak agar pengayuhan kita tuh lebih enteng aja jadi posisinya harus on berarti laga harus on banget ya harus on agar mengayu kita lebih enteng aja disitu untuk pedal asisnya jadi untuk si Salvador ini memang sudah ada fitur pedal asis ya teman-teman satu dia memang membantu untuk manual goes atau kayu ya teman-teman teman-teman ya jadi biar lebih ringan terus dia juga bisa irit baterai teman-teman irit salah satunya ke situ Pak ya lanjut disini kita ada storage saya Hai ada storage ya atau kapulder lapulder jadi teman-teman ini bisa difungsikan buat kotor minum untuk menggantung juga bisa jajanlah di sini ya bisa gantung dan dilengkapi juga keranjang depan ya Pak ya ranjang depannya ini bahannya metal ya ya bener sekali Pak metal tapi dia memang dilapis ada lapisannya itu sih plastik plastik Oke lanjut ada apalagi banget disini kita lanjut ada foodstap ya Oh ada foodstap ya jadi unit Salvador Tupoino ini teman-teman ini memang ada foodstapnya keren 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 stepnya kayak gini teman-teman kita lanjut di joknya Pak ya joknya lebih soft ya pojoknya udah soft ya lebih soft depan belakang soft sandaranya juga soft sandaranya ini tebal banget banget ya tebal banget ini sandaranya udah lebih soft banget jadi untuk konsumen sih cocok banget lah kalau untuk kenyamanan di dalam mengendaranya jadi ini penampakan ya teman-teman Salvador Tupoino ganteng banget sih lanjut apa lagi nih Bang di sini kita ada sedikit perubahan dari bannya Pak obannya berubah kalau dari peloknya bannya sama seperti biasanya 14-14 in kalau bannya 275 bannya di 275 dia perubahannya kelihatan ya kelihatan banget 275 ya 275 itu disitu perubahannya Pak Oke lanjut apa lagi Bang Diki yang di depan juga sama aja Pak yang di depan juga sama ya di depan belakang untuk ukuran bannya sama ya 14-275 di sini tempat pengecasannya Pak tempat pengecasannya kita ada di bawah jok Oh di sini teman-teman tempat port chargernya dan port chargernya ada di bawah jok untuk lama pengecasan itu gimana Bang kalau untuk lama pengecasannya biasanya sampai 8 jam Pak ya sampai 8 jam sampai 8 jam Oke kalau Hai jadi seperti ini teman-teman nah ini posisinya dia ada di sini kakinya kalau misalkan ingin di full footstepnya footstepnya Hai jadi lebih lega ya lebih lebih lega Hai resep itu memang membantu si pengendara sendiri untuk lebih leluasa sih Jadi kalau misalkan di depan ada anak-anak juga lebih lebih menjaga aja sih jadi bisa-bisa nekuk anak-anak takutnya kita bawa-bawa anak-anak aja Pak Oke seperti inilah nah jok belakangnya memang sedikit sempit sih cuman dia worth it dan memang bisa untuk dua orang dewasa orang dewasa juga cukup bisa tenaganya si Salvador ini luar biasa teman-teman tapi lebih worried lagi jika untuk anak-anak juga apa ya Iya lebih utama kan anak-anak sih sebenarnya jadi gini teman-teman kondisinya ketika dua orang dewasa mengendarai si Salvador nah begini teman-teman kita di depan kita ini ada tanjakan pemiringannya 25 derajat teman-teman ya ini posisinya nanya teman-teman 25 derajat ya kita coba sih unit Salvador benar-benar start tanpa momentum dorongan si kilometer dari nol ya hanya 7 Oke unit Salvador dengan mudah nanjak hanya kecepatan 7 sampai dengan 8 km bisa melibas tanjakan 25 derajat Oke teman-teman tadi unit untuk si Salvador 2.0 udah kita review dari spesifikasi fitur dan lain-lain Nah untuk pertama kali kita akan bahas perihal harganya dulu nih teman-teman harganya berapa Bang Diki kalau untuk harga Salvador 2.0 ya itu untuk harganya kalau untuk normalnya 7,8 Pak 7.800.000 kita promo sampai bulan Februari ini promonya jadi 7.490.000 7.490.000 teman-teman jadi harga biaya normalnya itu 7,8 juta jadi 7.400.000 promonya itu belum termasuk alobank ya Pak ya belum diskon alobank kalau di diskon alobank itu jadi kena kalau di diskon alobank jadi kenanya itu 6.741.000 6.741.000 teman-teman jadi kalau teman-teman minat dengan si sepeda listrik Salvador 2.0 nya dari United teman-teman bisa miliki di harga 6.741.000 ya Nah ini banyak yang nanya ya Bang Diki ya kenapa banyak di kolom komentar ada juga yang nanya by phone juga udah banyak yang ngelfon ya udah banyak banget ini ke dalam delilah nih udah ada pelanggan-pelanggan yang dari luar kota kayak Madura Lampung kemarin Pak ya nah dari Padang juga ada malahan Pak dari Padang, Tanggrang, Bogor, Barusan tadi dari BSD ya Tanggrang dari BSD, NTB pun ada nah untuk teman-teman yang di luar kota Serang teman-teman bisa langsung WA Bang Diki atau admin ya cuman mohon maaf kita saat ini memang belum ada untuk marketplace jadi hanya di satu metode pembayaran jadi teman-teman yang pengen memiliki unit yang Salvador ini atau yang lainnya kita hanya menyediakan proses pembayarannya hanya via transfer atau QR Code dari Alobank ya jadi teman-teman harus punya Alobank dulu download itu pun mudah sih di Playstore pun ada sih Alobank itu nanti kita akan beri QR Code nya ke teman-teman yang minat di luar kota jadi proses pembayaran kita hanya bisa melalui QR Code Alobank dan untuk ongkos kirimnya pun ditanggung oleh pembeli ya Bang Diki ya benar ini oleh pembeli jadi teman-teman kalau misalkan mau yang di luar kota komunikasinya via WA dulu jadi setelah di WA sudah oke kita kasih QR Code teman-teman disitu proses transaksi QR Code kirim bukti transaksinya baru kita bisa kirim unitnya ke alamat teman-teman jadi udah banyak banget ya Bang Diki udah banyak banget saya juga kadang-kadang maaf banget nih bagi yang maaf gak keangkat ataupun WA belum dibalas itu bukan berarti kita gak ada respon tapi kebetulan emang satu persatu yang harus kita hubungi Pak ya iya iya disitu karena bukan di satu titik aja ternyata setelah banyak sekali yang hubungin ya ya begitulah banyak walahan juga Pak kita Pak ya jadi memang sudah banyak dari teman-teman yang minat dari luar kota kita berterima kasih banyak yang memang sudah minat untuk unit pembeliannya di kita terima kasih banyak ya teman-teman ya cuman ya mohon maaf kita belum bisa ada di marketplace sekali lagi itu dan untuk yang teman-teman didomisi di wilayah toko terdekat kami bisa langsung kunjungi di Transmat Serang Jalan Ahmad Yani nomor 196 198 Ciceri Sumer Pecung Sarang Banten jadi teman-teman yang deket domisili kita langsung bisa langsung ke sini aja untuk kredit untuk program di sampai di Februari itu DP nya 0% ya jadi teman-teman bisa kredit juga kalau langsung ke toko itu itu 0% bagi pengguna HCI ya Pak ya ya untuk leasingnya bukan sih untuk home credit Indonesia jadi kita kreditnya melalui via home credit Indonesia benar sekali gitu DP nya 0% 0% benar-benar tanpa DP ya oke Bang Diki ini kan si unit Salvador 2.0 itu memang yang memang sudah didengung-dengungkan itu si sepeda listrik yang kuat nanjak ya ya benar Pak nah kebetulan juga di Salvador ini ini tipe tertingginya United saat ini ya Pak ya ini ya untuk saat ini emang tipe tertingginya tertingginya United yaitu adalah Salvador 2.0 ya ya 2.0 ya benar jadi itu teman-teman si unit Salvador 2.0 itu memang seri tertingginya United untuk saat ini nanti kalau misalkan ada lagi kita review lagi si United seri tertinggi nah untuk si unit Salvador 2.0 ini memang didesain si mesinnya itu dengan dibekali 600 watt yang memang bisa ngelibas lah di kisaran tanjakan di 30 derajat kemiringan ya tadi juga kita sudah tes di posisi nanjak kemiringan jalannya nah 30 derajat kemiringan itu dengan mudah banget Salvador bisa melewati si tanjakan itu tadi kita tes berdua juga bukan untuk di jalan ya teman-teman bukan untuk dicontoh di jalan raya 2 orang dewasa mengendarai sepeda listrik bukan ya teman-teman ya jadi 2 orang dewasa untuk penanjak itu hanya menguji ketuatan si Salvador untuk penanjak teman-teman ya jadi jangan dicontoh kalau misalkan 2 orang di jalan bener-bener orang dewasa gitu ya pakai sepeda listrik 2 orang dewasa naik sepeda listrik berdua boncengan jangan ya teman-teman ya karena memang di desainnya ada arturannya harus digunakan helm fitur keselamatan dan lain-lain jadi itu tadi kita boncengan berdua untuk tanjakan hanya menguji kekuatan si Salvador menanjak oke Bang Diki mungkin hari ini kita tutup podcast sama reviewnya ya terima kasih teman-teman yang sudah support terus video kita terima kasih juga yang sudah membantu video kita untuk subscribe like and share semoga sehat selalu jangan lupa subscribe oke Bang Diki jangkin review kali ini kita tutup dulu ya Bang Diki ya terima kasih waktunya ya sama-sama Pak Reza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih